Seorang ibu rumah tangga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur mengalami luka parah di bagian kakinya akibat tertembus peluru. Korban yang tengah hamil dirawat di Rumah Sakit Polrik Ramadzati, Jakarta Timur. Di lokasi inilah Anah, seorang ibu petugas jumantik terkena tembakan peluru nyasar di Kelurahan Kelapa II, Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Anah yang tengah hamil mengalami luka parah setelah peluru menembus paha bagian kanan saat tengah mengunjungi rumah warga untuk memberikan penyuluhan. Korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Ramadzati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Jadi pas saya keluar, saya langsung ibu ini berada di sini, saya teriak, saya bilang, Pak, tolong saya, Pak, saya tembak, saya tembak, tolong saya, tolong saya. Tidak menangis itu, seolah-olah saya bingung juga, di depan tidak ada kendaraan, sepi ya. Tadi saya tidak yakin ditembak bagaimana, tapi darahnya sedang cucu-cucu seperti ini, kayak air itu. Sebelumnya kasus penembakan juga terjadi di lingkungan RT-9 RW-9, Kelurahan Kelapa II, Wetan, pada September 2020 lalu. Kasus penembakan pertama menimpa Demin Sifinjak, 69 tahun, yang tertembak di bagian pinggang, di teras rumahnya. Warga juga menemukan sebuah proyektil peluru di rumahnya, dan polisi sempat melakukan olah DKP di lokasi tersebut. Dua kasus penembakan misterius itu meresahkan warga di pemukiman tersebut. Bahkan kini, para ibu yang tinggal di kawasan Kelapa II, Wetan, tak berani keluar rumah. Warga berharap polisi segera dapat mengungkap kasus penembakan ini dan menangkap pelakunya. Di Jakarta, Ryumanik melaporkan.